Jumat saya menindaklanjuti lagi pertemuan dengan Dirjen di Menteri PUPR. Apa mimpi saya? Kan saya berpikir begini, untuk apa sih PMI bekerja, nabung, salah satunya kan mimpi punya rumah, kan gitu ya? Kita sedang memperjuangkan sebuah terobosan, kenapa kalau ASN, TND, Polri, Prajurit bisa mendapatkan perumahan bersubsidi dengan sangat murah. Saya sedang berjuang agar pekerja migran Indonesia dapat perumahan subsidi dengan biaya yang sangat murah. Nanti kalau sudah keluar aturannya, kalian tinggal ikuti, baca cicilannya berapa, yuk gunakan tabungan kalian sebaik-baiknya untuk mencici rumah. Kalian masih di sana, rumah udah kalian tempati oleh keluarga kalian. Sampai selesai kalian kerja, insya Allah sudah terbayar lunas. Mas, murah loh rumahnya. Mimpi yang kedua saya adalah yang sedang diurus dengan Bia Cukai. Ini banyak anak-anak PMI kita yang bawa barang dari luar negeri disita oleh Bia Cukai. Sudah sedih saya, kok kenapa ini nggak diurus dari lama sebelum saya. Pisah kok ini sebetulnya. Dari pengaduan-pengaduan itu, yaudah saya ambil inisiatif, yuk kita ketemu dengan Bia Cukai. Ketemu Dirjennya. Saya itu pejabat paling lucu, saya itu. Saya itu sering dinasihati, ditegur sama jajaran. Pak, Bapak itu kan kepala badan. Level Bapak itu ketemu dengan ini. Nggak ada urusan. Jabatan jangan menghalangi kita untuk berjuang. Nggak boleh. Jadi saya biasa ketemu Dirjen, saya datangi kantornya. Ya padahal kan saya di atas Dirjen. Nggak ada masalah. Kita harus berani merendahkan jabatan kita dan jangan jabatan menjadi alasan kita untuk tidak melakukan banyak hal. Kita rendahkan jabatan kita, yang berani merendahkan diri kita, tidak mempersoalkan jabatan kita, pasti akan dimuliakan oleh Allah SWT. Kita ketemu dengan Dirjen Bia Cukai. Sedang dirumuskan aturan mengenai peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan Bia Masuk Barang milik pekerja migran Indonesia. Kenapa banyak disita? Bukan salah PMI. Bukan salah Bia Cukai. Bia Cukai menegakkan aturan. Sita barang-barang itu. Kemudian, ya, barang-barang itu tidak pernah kembali ke tangan PMI. Apa kesedihannya? PMI nabung selama dia bekerja, beli oleh-oleh. Mimpinya untuk orang di rumah. Tapi tiba-tiba disita oleh Bia Cukai. Mungkin juga majikan-majikannya memberi sesuatu hadiah selama dia bekerja karena dia peduli. Tapi setelah tiba disita oleh Bia Cukai. Bia Cukai tidak salah. PMI tidak salah. Saya katakan negara yang salah. BP2M. Harusnya PMI sejak dulu diedukasi barang-barang apa saja yang bisa masuk dan dibawa ke Indonesia sehingga dia lolos dari penyitaan Bia Cukai. Edukasi kepada para pekerja migran Indonesia. Itu yang gagal dilakukan oleh negara. Nanti akan kita sosialisasikan. Kalian kalau pulang, barang-barang apa yang bisa dibawa ya? Jenis-jenisnya, kalau jenis ini bisa berapa banyak, nilainya berapa besar, kemarin negosiasi kita di angka 20 juta. Jadi kalau barang kalian nilainya 40 juta, 20 juta itu akan dibebaskan oleh negara. Jadi kalian cukup hanya membayar 20 juta. Itu baru nilai ya. Nah tinggal nanti lihat barang-barang apa saja. Kegagalan negara BP2M selama tidak mengedukasi PMI. Mudah-mudahan yang kita kerjakan melahirkan banyak manfaat bagi pekerja migran.